Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Tengah Deso kali ini saya akan membahas tentang PT saya yang baru panen kemarin Ini nukanya yang baru baru panen kemarin langsung saya pisahkan bersama kandang ayam ini Ini teman-teman saya pisahkan terus saya mandikan habis saya pisahkan saya mandikan supaya telur lagi teman-teman kalau nggak dimandikan dia mau telurnya jadi kesimpulannya habis menetas langsung dimandikan supaya produksi telurnya lebih lancar lagi saya bisa mengerami lagi mengeramin panen lagi ini yang pertama pertama netas teman-teman ini saya gabungkan sama ayam saya kemarin ayam saya totalnya ada 50an udah saya jual sisanya ini teman-teman ini bebeknya indukan kemarin saya panen langsung saya pisahkan di kandang semi alasnya dari sekam padi nih alasnya temen-temen jadi kandangnya enggak terlalu bau ini bebeknya langsung lahap dia makan temen-temen saya kasih makan detik sama nasi tak sayurannya habis belum belum saya ambil di pasar biasanya saya kasih sayur sayur dedek nasi pur berhubung habis semua jadi nasi sama dedek aja temen-temen tapi lahap lho sama jangan lupa campurannya rohiko rohiko atau masaku temen-temen kalau buat bebek saya tapi kalau buat bebek kalian makannya ya tergantung kalian kalau saya ya campur rohiko dikit temen-temen biar ada rasa-rasa manis-manisan ini bebeknya saya pisahkan langsung bersih mandi saya mandikan langsung bersih badannya jadi enggak ada apa ya suara-suara ini apa badan-badan mengerami ini tuh temen-temen paling seminggu saya pisahkan dulu habis itu saya campur sama ini temen-temennya yang satunya paling bulan ini menetas kisaran tanggal 20an temen-temen 20 ke atas kalau menetas lagi totalnya 19 ekor ini kondisinya ini minumnya ini kandangnya kondisinya tidak tahu saya juga lagi ada di kandang buat para pemula kalau mau mencoba tenak entok tenak aja dari lima indukan jangan langsung banyak temen-temen kenalin dulu sifat-sifat entoknya bersih kesalahan saya kemarin bulu sayapnya saya potong temen-temen sebenarnya nggak bagus juga itu kalau dipotong sayapnya kesalahan saya itu temen-temen biasa baru awal-awal mulai mentok baru-baru mulai tenak mentok dia terbang langsung saya potong langsung saya potong sayapnya nih tapi tetap netes tapi ya kata petenak-petenak lain nggak bagus kalau dipotong saya potong sayapnya langsung dia main teman-teman kalau bisa habis netes langsung saya mandikan teman-teman setiap kali habis netes baikpun ayam saya mandikan terus saya pisahkan dulu pelang seminggu baru saya umparin lagi teman-teman sama pejantannya biar dikawinkan lagi ini ini umurnya kisaran tujuh bulanan teman-teman tujuh bulan setengah atau lapan bulan pokoknya gitu palingnya lebaran gendok meneh bulan-bulan depan gendok meneh ya dikit demi dikit lama-lama menjadi bukit teman-teman besok kita review yang anakannya ya itu wajah video-videonya ini bebeknya makan tinggal lahap saya juga ada di kandang ini ini saya kasih lampu sekian dulu dari saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta like, comment, and subscribe